Terima kasih. Tukannya orang bunting. Gue sumpahin dia bermasuk neraka. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu ini gimana sih? Masa orang sudah meninggal disumpahin yang tidak-tidak? Bukan didoakan, malah dicacimaki. Gak baik begitu. Salah sendiri, Pak D. Kenapa nolak permintaan orang bunting? Akhirnya kena batunya deh. Iya. Eh, dulu dulu dulu. Tadi apaan? Gue dengar ada yang nolak permintaan orang bunting. Kakak boleh tuh. Eh, yang namanya orang bunting. Mesti diikutin apa maunya. Di organisasi preman sedunia aja yang gue ketuain. Dilarang ngejahilin orang bunting. Haram. Pantesan aja si Irdam terdai. Aduh, yuk. Gawat, yuk. Tolongin dong, yuk itu. Ini lagi wadam pagi-pagi. Bekuara aja lo. Berisik tau nggak? Kayak kucing mau kawin aja lo. Iih, Mama Ron. Iih, bercanam dulu. Tidak lagi serius. Ini bener-bener ada yang gawat. Gawat apa sih? Itu orang-orang nggak pada mau ngeburin mayatnya Pak Irdam. Mayatnya dikelebutin ulat. Jangan berlangis. Jangan bersedih. Semuanya akan berlalu. Belak yang baik. Selalu dilunuhi. Engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si yoyo. Tengah-tengah lah ke senyum. Yoyo, si yoyo. Sambutlah hari-hari dengan senyum-nyum. Yoyo. Wow, wow. Yoyo. Jangan menangis. Jangan bersedih. Semuanya akan berlalu. Anak-tengah lah ke senyum-nyum. Samputlah hari-hari dengan senyum. Samputlah hari-hari dengan senyum. Samputlah hari-hari dengan senyum. Yoyo, si yoyo. Samputlah hari-hari dengan senyum. Udah mulai anak al-ini. Hanya kebetulan saja. Ayo, kita teruskan. Balik, balik. Astagfirullah. Rajim. Astagfirullah. Masa Allah, Kang? Ungunya berlubang, Kang? Wa ilahebalahullah. Bu, ibu. Bapak kenapa, Bu? Senasa Bapak punya kulatnya, Bu. Ibu juga gak tahu, Lang. Ibu bingung. Apa yang terjadi dengan Bapak kalian? Masya Allah. Masya Allah. Akang, Akang. Sebenarnya saya juga gak tega melihat peneritaan Akang seperti ini. Apa yang pernah Akang lakukan? Bapak. Pak, jangan tinggalin kita semua, Pak. Jangan tinggalin kita, Pak. Ulut-ulutnya tambah banyak, Kang. Saya gak berani, Kang. Maaf, Bu. Saya juga tidak berani, Bu. Seumur-umur saya memandikan jenazah, baru kali ini saya melihat hal seperti ini, Bu. Saya tidak sanggup, Bu. Maaf, Bu. Apakah suami ibu pernah melakukan hal yang jalim? Di mana pencuri itu? Di sana, Kang. Dia disembunyikan oleh pekerja kebunnya itu. Sudah tidak sabar, saya ingin memukulnya. Gawat! Jiwa pecut! Pinggir! Pinggir semua! Kamu lagi pinggir, kamu! Baik, jurakan. Baik. Jadi kamu tikus kecil yang suka mencuri di kebun saya? Iya, kamu! Ijal gak bermaksud untuk mencuri. Tadi Ijal ngambil bolanya Ijal. Terus ada panggah yang jatuh. Jadi Ijal ambil. Kurang ngajar kamu. Kamu kira bisa seenaknya masuk kebun orang, ha? Mana manganya? Ini manganya Juragan. Kurang ngajar kamu. Kamu pikir ini kebun nenek moyangmu, ha? Seenaknya kamu masuk mencuri mangga saya? Iya! Pikus kecil, kamu harus dihukum dan disiksa kamu! Aduh, aduh ampun Juragan! Ayo coba! Ampun, aduh, aduh, sakit pun! Aduh, ampun Juragan! Ayo kita tolongin Ijal, nanteng! Iya, diem di mas Amri sih. Iya, nanteng kita tolong. Kita harus di sini, jangan keluar. Kalau kita keluar, kita sama-sama di pecut. Aduh, 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 sakit Juragan, ampun! Cukup kan? Cukup. Kasian, dia ini anak kecil. Maafin Ijal, Ijal, sakit! Jangan disiksa lagi. Jangan sampai ada malaikat yang melihat perbuatan Juragan. Setan! Aduh! Aduh, Dimas, mendingan kita sama-sama keluar kita cari bantuan, yuk. Juragan, kenapa saya berhenti? Jangan-jangan anak ini meninggal. Masa dirajam aja meninggal? Eh, orang di Saudi Arab di sana, setiap pencuri harus dirajam. Kalau perlu, tangannya dipotong. Dia sudah salah kok. Ini hukuman yang pantat buat pencuri. Tapi Juragan, kita tidak bisa diamkan anak ini, Juragan. Mungkin masih bisa tertolong kalau dibawa ke dokter, Juragan. Diam kamu! Jangan bikin masalah kamu. Awas! Kalau ada yang berani buka mulut, kalian akan kehilangan pekerjaan. Dan keluarga kalian tidak akan selamat. Ini kan bukan salah saya. Dia mati gara-gara dia sendiri. Kalian lihat kan? Kalian ngerti kan? Ngerti, Juragan. Nah, sekarang kalian bubar! Bubar! Ijal ketangkap di kebun Mangganya yang Juragan Irdem, Bang. Sekarang Ijal lagi disiksa. Disiksa? Apa? Si Ijal disiksa. Biar mampus. Itu namanya ketulak tuh. Jurjen kurang ajar sih. Tidak kena sama gue, kena datu sama si Irdem. Hah! Diam kamu, Pak, di kampung! Tidak tahu urusan orang, main nyelonong saja. Apa perlu dengan tangan menutup mulut kamu? Enak saja, Pak Adik. Emang dikatakan gue sansak pindik ke Bugin? Tidak sedang bercanda, kan? Bener, Pak Adik. Tidak bohong. Bohong lo, Adam. Lihat ini, Pak Adik. Oh, enggak ada yang cakap ngomong juga. Eh, geledek aja geli, malah lo. Minta disambar. Diam, Baron! Yalah, galak banget sih. Tang-tang gue sih gede. Kurang ajar si Irdem. Berani-beraninya dia menzalimi anak yatim. Di mana si Ijal sekarang? Di kebun Mangganya Juragan Irdem, Pak Adik. Ayo, ayo. Kita lihat ke sana. Ayo, cepat! Ajar aja, Pak Adik. Kalau kalah, bilang-bilang ya. Ternyata gue gak bantuin lo. Lagu-lagu ini udah tua udah kayak jago anak aja. Sama aja tuh anak sama bapak. Sekarang kamu angkat dia. Terserah kamu. Yang penting nama saya bersih. Ayo! Pegang. Juragan, anak ini berat banget nih. Pasal segitu aja berat? Saya gak sanggup ngangkatkan. Gobloh kamu. Anak kurus begini aja gak kuat. Eh, anak ini orang miskin. Gurang gizi. Pasal segini berat? Kamu yang payah. Kamu lihat nih. Kalau sudah juragan irden yang sekerja, semuanya beres. Dok! Dok! Kabur! Ayo cepat kabur! Cepat goblok! Baik gak. Eh, mau kemana lah? Eh, aduh! Eh, bus! Eh, tunggu! Aduh! Yaya! Yaya! Eh, Dimas. Temu tuh gini jal ya. Ya, ya, kabur deh. Ya, kabur! Ya, ayo, kabur! Ya, ya, kabur! Eh, aduh! Yaya! Mereka kabur ya! Kabur! Ya! Bangun! Lebih adab nih orang nih, ya Allah! Anak gue deh gini. Aduh! Aduh! Dimas! Jal, bangun dong, Jal! Jal, bangun, Jal! Jal, tatu tinju nih, Jal! Aduh, kurang ada remunnya orangnya! Dasar kadal buntung! Jal, bangun dong, Jal, bangun! Hei, Irdam! Irdam, keluar kamu! Kamu harus bertanggung jawabkan semua perbuatan kamu atas diri hijau. Pak Irdam! Ayo keluar! Hadapi kami, jangan jadi pengecut! Pak Irdam! Masya Allah, Pak. Pak, ada apa, Pak? Di luar banyak sekali warga, Pak. Pak, mereka menyeru Bapak keluar. Apa yang telah Bapak lakukan? Diam! Jangan ikut campur kamu. Ini urusan laki-laki. Tapi, Pak, saya ini istri Bapak. Saya berhak tahu apa yang terjadi. Astagfirullahaladzim. Jangan, jangan katakan kalau Bapak telah menjolomi orang lagi. Pak, kenapa Bapak tidak sadar juga? Bukankah Bapak telah berjanji pada Pak Ustaz, kalau Bapak tidak akan berbuat semena-mena lagi? Yes! Sekali lagi kamu bicara, saya hajar kamu! Ya Allah, yang maha pengasih dan pengampun, tolong bukakanlah mata hati suamiku, Ya Allah. Sadarkanlah dia. Hentikanlah kejuliman yang seringkali dia lakukan, Ya Allah. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu, Ya Allah. Siapa yang kamu bilang pengecut? Hah? Hanya orang pengecut yang lari dari tanggung jawab. Ijal itu anak yatim. Pak Irdam sudah menjolimi anak yatim dan menyiksanya. Sekarang Ijal terkapar. Di rumah sakit karena koma. Karena apa? Karena perbuatan biadaban. Diam kamu anak muda. Jangan soh jadi pelawan kesiangan. Saya tidak butuh ojen pemurah kampung semiskin seperti kamu. Hei, Irdam. Kalau kamu bilang anak saya kampungan, kamu jauh lebih kampungan. Kamu tidak bermoral, tidak bermartabat. Jangan bangga kamu dengan harta kekayaan kamu. Itu semua adalah titipan Allah kurang ngajar kamu. Berani-beraninya kamu menggugat orang terhormat dan kaya seperti saya. Kamu memang kaya, Irdam. Tapi sebenarnya kamu jauh lebih miskin daripada kami. Teganya kamu menyakiti anak kecil sampai sekarang. Kamu siksa anak yatim. Dan kamu tinggalkan begitu saja. Itu adalah perbuatan yang paling hina, Irdam. Kurang ngajar kamu, Piono. Hei, Piono. Jangan sok moralis kamu di depan saya. Mana buktinya kalau saya menyiksa anak itu? Mana buktinya? Mereka berdua saksinya. Kalau memang ada saksinya, kalian mau apa? Hah? Kalian mau apa? Hei, apa kalian pikir orang-orang di pengadilan akan percaya dengan omongan banci dan anak miskin ini? Hah? Hati-hati kalian. Nanti ojan kamu. Sekarang kalian keluar dari rumah ini. Atau saya panggil orang-orang saya untuk mengusir kalian keluar. Ayo keluar! Baik, baik. Baik. Kami akan pergi. Tapi ingat. Kami akan kembali ke rumah ini sampai kamu mempertanggungjawabkan semua perbuatan kamu. Ingat, Pak Irna. Sampai kapanpun, saya akan tuntut. Karena kebenaran harus ditegakkan. Dan kezoliman harus dihancurkan. Silakan! Irdam tidak pernah takut karena saya punya uang untuk membeli segala-galanya. Sekarang kamu cakap pintu. Eh, mana buktinya kalau uang bisa ngejamin segala-galanya. Tuh, lihat tuh. Akhirnya mati juga kan dia. Ternyata hartanya yang segunung itu gak bisa nolongin dia. Rasain lo. Abis, semasa hidupnya itu orang sombong banget. Walaupun dia punya harta segudang, tetap aja semuanya sia-sia. Gak ada artinya. Iya sih. Pasti jenajahnya menderita tuh. Udah mati aja sengsara. Apalagi di akhirat tuh. Apa salah bapak, bu? Apa, bu? Bapaknya gak hilang-hilang, bu. Persiaan bapak. Ini karma buat bapak, bu. Tidak, sayang. Tidak. Dalam agama kita gak ada karma. Tapi setiap perbuatan buruk, pasti akan mendapatkan gajarannya itu memang benar. Kalian mesti berdoa supaya bapak kalian dapat diringankan seluruh dosa-dosanya. Iya, Bapak. Ya Allah. Aku tahu semua ini terjadi karena kehendakmu. Karena aku tahu begitu banyak dosa yang telah dilakukan karena suamiku, ya Allah. Tapi aku juga tahu engkau maafu ngampun, ya Allah. Tolong, ya Allah. Ampunilah dosa suamiku, ya Allah. Dingankan lakumannya. Tolong kami, ya Allah. Tolong bebaskan suamiku dari siksa ini, ya Allah. Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa suamiku, ya Allah. Bapak, bapak, bapak. Nanti tolong sampaikan salam saya buat di BRT. Insya Allah nanti akan ketemu di pengajian. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini? 500 ribu rupiah sumbangan masjid. Apa nangka salah? Hah? Ano, Pak. Itu aku ambil dari tabungan sisa uang belanja. Sengaja aku sisihkan buat pembangunan masjid. Gak ada salahnya, kan? Kita sebagai warga berkwajiban untuk menyumbang. Kamu pikir uang kita ini jatuh dari langit? Hah? Eh, ke belakang. Belakang! Lihat ini. Sumbangan untuk anak yatim piatu. Sumbangan nasib. Sumbangan karantarunya. Apa kamu pikir kita ini Departemen sosial? Hah? Eh, Bu. Kalau semua sumbangan kita layani, kita bisa bangkrut. Insya Allah, Pak. Kalaupun kita menyumbang semua itu, insya Allah, tujuh turunan pun harta kita tidak akan pernah habis. Tolong, Pak. Tolong, jangan culim. Harta yang kita miliki ini semua hanyalah titipan Allah. Menyumbang tidak akan pernah membuat kita miskin. Ayo! Berani-beraninya kamu menasihati aku. Eh, Aisyah, kamu itu adalah seorang istri. Tugas seorang istri adalah melayani dan mengikuti perintahku. Dan mulai hari ini, kamu tidak boleh ikut pengajian Masjid Talib lagi. Ingat itu! Asturullahajim. Kenapa, Pak? Apa salahnya dengan pengajian itu? Eh, ibu-ibu pengajian berensak itu sudah mencuci otak kamu. Makanya kamu sok alim, sok cuci, sok tahu. Saya muak! Saya muak pada mereka semua! Dan saya juga bisa muak pada kamu! Bu! Bu! Ini semua sudah diluar kemampuan saya, bu. Saya tidak sanggup lagi, bu! Iya, Bu. Maaf, Bu. Kami mau pamit. Ibu bisa cari pemamani jenazah yang lain, Bu. Tolong, Pak. Tolong jangan tinggalkan jenazah suami saya. Bapak ini pemani jenazah yang keempat yang saya panggil. Tolong bantu saya, Pak. Saya tidak sanggup, Bu. Bentar, Bu. Pak, tolong, Pak. Tunggu, 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 Pak. Pak, Bapak berani pergi. Sapu ini bakal melayang. Jangan paksa saya untuk nyiram Bapak-Bapak. Bapak-Bapak jahat. Mas gimana ini, Pak? Pak, tolong saya. Tolong jangan tinggalkan jenazah suami saya, Pak. Tolong mandikan jenazah suami saya sampai tuntas, Pak. Pak, iya, Pak. Bapak harus memandikan jenazah Bapak saya hingga selesai, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau tidak, kita bertiga akan menghalangi Bapak, Pak. Saya mohon Bapak, iya, Pak. Bapak bisa hingga selesai, Pak. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Asal kita mau bertobat dan kita menyadari kesalahan kita. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Terlambat, Bang. Bang Yirdam kan udah meninggal. Jadi gimana mau tobat? Bertobat atau tidak, hanya Allah yang tahu. Dan apakah diterima tobat itu, itu sudah menjadi rahasia Allah. Kita tidak boleh menghakimi, apalagi orang yang sudah wafat. Eh, Mama, merumpi aja. Kalau ngomongin orang yang udah mati, lu usah tahu. Daripada kita berdebat yang tidak-tidak, lebih baik kita masuk ke dalam. Kita lihat apa yang bisa kita bantu untuk keluarga almarhum. Ini amin-amin dia yang membantu orang jolim seperti dia itu. Waktu dia masih hidup, dia itu pernah ngejolim bapak saya. Tujuh turunan, saya itu gak bakal ngampuninnya. Astagfirullahaladzim. Nggak baik menyimpan dendam. Ulatan, 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 ulatan banget. Astagfirullahaladzim. Aduh, aloh, 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 aloh. Tolong, 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 Pak Ustadz. Tolong, tak bisa di sini. Sebaiknya kamu di luar saja. Saya sudah tidak tahu lagi harus membuat apa. Semua orang menolak memandikan jenazah suami saya. Tolong saya, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Memandikan jenazah itu adalah wajib hukumnya. Itu tugas yang sangat mulia. Apa alasan kalian menolak memandikan jenazah ini? Maaf, Pak Ustadz. Saya tidak sanggup, Pak Ustadz. Saya takut ulat-ulat itu beraja layah, Pak Ustadz. Saya takut dia menyerang saya, Pak Ustadz. Betul, Pak Ustadz. Kami tidak mau mati konya, Pak Ustadz. Kami tidak mau menanggung kejaliman juragan irdam, Pak Ustadz. Maaf, Bapak-Bapak. Kalau karena alasan itu, Bapak-Bapak pergi itu sama saja dengan zolim. Zolim kepada jenazah itu dosa besar seorang umat. Udah, Ustadz. Mendingan cari aja pemandin jenazah yang lain. Yang bersedia mandiin juragan irdam. Ya nggak, Bu? Iya, iya nggak, Bu? Gimana, Bu? Ya, iya, benar. Jadi orang, nggak ada tobat-tobatnya. Padahal kan udah dikasih kesempatan dulu. Tapi masih aja begitu. Eh, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak ingat nggak dulu? Waktu dia kejemput kekeburan, itu kan satu peringatan bagi dia. Eh, apa-apaan ini? Pemalas? Kerja gue ini aja nggak becus? Maaf, maaf. Maaf, juragan. Saya tidak sengaja juragan. Saya jatuh terpleset juragan. Alasan kamu. Lihat itu. Semua mangga saya bonyok. Apa kamu sengaja aja bikin saya rugi? Hah? Pemalas kurang ajak kamu. Pa, maaf. Kamu pas saya, Pak. Ampun juragan. Ampun. Ampun juragan. Ampun. Ampun. Sekarang angkat. Sekarang angkat ini. Ayo angkat. Ayo angkat. Angkat. Iya, iya. Ayo angkat. Iya, juragan. Pantas hidup kalian berlangsak semua. Bagaimana bisa kaya? Kerja begini aja nggak becus. Memang hidup kalian sudah ditentukan jadi orang susah. Miskin. Melarat. Sudah tahu melarat. Tahu diri dong. Makanya pakai otak. Jangan kayak otak udang. Hei, kenapa kamu pelarak pelirik, hah? Nggak senang saya tegur. Mau ngelawan? Hah? Mau ngelawan? Atau kalian mau demo? Juragan, kita bukannya mau demo. Cuma mau ngasih tahu yang juragan injak-injak itu. Makamnya Haji Abdul Raoq. Iya, betul, juragan. Betul, juragan. Terus, kalau saya injak-injak kenapa? Hah? Kenapa? Maaf, juragan. Kata orang, Pak Mali nginjak kuburan orang, juragan. Apalagi kuburan itu milik ulama yang soleh dan beriman, juragan. Bodoh amat. Mua soleh, mua amin. Mengapa? Untung saya nggak bongkar di kuburan. Hei. Kalau bukan gara-gara istri saya ini, dilarang istri saya, ini terutama saya ratakan semua. Ngapain orang yang mampus dihormatin? Hei. Yang perlu dihormatin, orang yang bisa kasih kamu uang. Bikin kamu hidup. Nih, seperti juragan Irdan. Saya nih, yang kasih kamu uang, kasih kamu hidup. Merdi nggak? Lihat nih, saya akan hancurkan nisan ini. Aduh! 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 Asyam, raja. Jangan juragan. Lihat ini! Lihat! Aduh! 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 Tidak ada orang yang bisa menolong kamu. Selain amal ibadah kamu sendiri, Sudahkah kamu beramal dan berbuat kebaikan? Siapa kalian, ha? Siapa kalian? Apa mau kalian, ha? Apa? Kami akan melakukan seperti apa yang pernah kamu lakukan kepada orang lain. Termasuk kepada istri kamu sendiri. Kamu ingat semua itu. Ampun! 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 Tolong! SAKIT! 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 Tolong! 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 Ampun! Ampun! Tolong! 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 Orang ini harus keselamatan. Ayo cepat gali! Ayo! Apain diselamatin? Ya? Itu pembahasan buat orang yang zolim. Dia mati. Daripada hidung ini. Belosannya banyak aja. Iya bener. Iya. Eh ibu-ibu tidak baik bicara seperti itu. Orang lagi kesusahan kok malah dicacimu. Ayo cepat daprak! Cepat gali! Iya ibu! Cepat gali! Eber! Ayo! 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 Panas! 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 Tolong bukakan baju saya! Apa-apa kenapa pah! Ayo! Uuuu! Uuu! Uuuu! Uuu! Uuuu! Uuuu! Masya Allah! Panas! Apa yang terjadi pak? Apa itu bapak banyak letak beruntung ... Panas! Uuuu! Mereka memukul saya Mereka mencambuk saya beramai-ramai Mereka tidak peduli Saya sudah berteriak-teriak kesakitan Mereka menyuruh saya merasakan Apa yang pernah saya lakukan pada orang-orang Mereka jahat sama saya Mereka jahat Subhanallah Pak Ustadz Saya menangkap makna tersirat dari cerita Pak Hirdam Apa-apa Ustadz juga merasakan? Yuk Apa maksud kata-kata kamu? Pak Ustadz Apa artinya itu Pak Ustadz? Pak Hirdam Jangan bersedih Apa yang terjadi dengan Bapak adalah merupakan sebuah petunjuk Mereka itu bukannya jahat Justru mereka ingin memberikan kesempatan kepada Bapak untuk bertobat dan memperbaiki diri Betul Pak Hirdam Gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri Alhamdulillah Bapak harus mengucap syukur kepada Allah Luka-luka di tubuh Bapak ini tidak seberapa dibanding dengan kesempatan yang Bapak dapat Ayo Pak Ucapkan Alhamdulillah Ayo Pak Pak Ustadz Tolong bantu suami saya Baik Pak Hirdam bisa memulainya dengan mengucapkan dua kalimat sahadat Mari ikutin kata-kata saya Saya tidak tahu Saya tidak tahu Saya bukan anak kecil Saya tidak sudi cermai Pak 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 Ustadz Pak Pak Ayo Pak Ikutin saja kata-kata Pak Ustadz Ayo Pak ucapkan Pak Pak Ustadz Tolong bantu suami saya Pak Ustadz Tolong mulai sekali lagi Pak Ustadz Tolong Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadun rasulullah Pak Nes Pak Nes Buka baju saya Pak Nes Pak Nes Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadun rasulullah Assalamualaikum Waalaikumsalam Pengemis 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 Di depan ada pengemis Usir dia Manusia malas Manusia bebal Manusia yang suka menjadi bena lu Aisyah Usir dia Usir dia Usir dia Jangan Pak Jangan diusir Kasian Bapak kan lagi sakit Diam kamu Kalau kamu tidak mengusirnya Saya akan mengusirnya Allahuakbar Pak 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 jangan Pak 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 Jangan 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 dikacampur Dari teras Assalamualaikum Juragan Juragan Boleh saya minta mangga itu Satu saja Saya sangat ingin sekali mangga Dari pohon Juragan Hei Pengemis Enak saja kamu minta minta Kamu pikir nenek moyang kamu yang nanam Hah Sana minta sama orang lain sana Tapi Juragan Bayi di dalam kandungan saya Sangat ingin sekali mangga dari kebun Juragan Persetan dengan bayi kamu Pak Jangan Pak Jangan Jolim Kalau tidak boleh minta yang mateng Boleh kan Juragan Saya minta yang mentah Satu saja Kasihanilah saya Juragan Kamu bebal ya Sekali tidak saya kasih Tetap tidak saya kasih Juragan Elam tidak pernah berubah keputusannya Selalu sudah sudi Memperkasihan kamu Kasian Pak Wanita itu sedang hamil Jangan ditolak permintaannya Pak Nanti Bapak bisa berdosa Tapi Juragan Saya sedang hamil Juragan Kalau tidak boleh minta yang mengkel Boleh saya minta yang itu Juragan Daripada busuk Juragan Buat saya aja Juragan Enak saja Daripada saya kasih kamu Lebih baik saya kasih sama monyet saya Sekarang kamu pergi Pergi Ayo keluar dari rumah saya Tolong saya Juragan Tolong saya Juragan Ayo keluar Keluar Ayo keluar Ayo cepat pergi enggak Ayo keluar dari awak Ayo Ayo keluar dari tuo Ayo książ Ayo keluar dari kamu Ular! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.